Pantang menyerah, pelatih Madura United masih percaya diri bisa finis di posisi 4 besar. Madura United harus mengakui keperkasaan Persik dengan skor telat 4-0 pada lawatan di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Rabu, tanggal 8 November 2023. Kekalahan ini menambah derita pasukan Mauricio Souza yang pada 4 partai terakhir gagal meraih poin absolut. Kendati begitu, pelatih asal Brazil itu tetap percaya diri Laskar sampai kerap bisa finis di posisi 4 besar klasemen akhir nanti. Dengan target seperti itu, maka Madura United berpeluang tampil di fase Championship Series. Seperti diketahui, regulasi BRI Liga 1 2023-2024 dilalui dalam 2 fase yakni Reguler dan Championship Series. Fase kedua nanti hanya mempertemukan 4 tim teratas untuk berebut gelar juara musim ini. Di putaran pertama, kami memang sempat berada di puncak klasemen. Akhir-akhir ini posisi kami turun. Tapi kami harus optimis bisa masuk 4 besar, kata Mauricio Souza. Menurutnya grafik naik turun hal wajar di kompetisi. Tapi yang terpenting bagaimana membangkitkan lagi Madura United ke jalur yang benar. Jika sekarang ada di bawah, maka kami harus kerja keras agar tren naik lagi. Saya kira penyebab Madura United turun, karena ada pemain kelelahan, cedera, atau akumulasi kartu. Saya kira tim-tim lain juga mengalaminya, tuturnya. Terima kasih telah menonton!